Intro Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Untuk anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada Apa kabarnya hari ini? Harapan Pak Guru bahwa kalian hari ini dalam keadaan suka cita dan diberkati Tentunya tetap sehat dan menjaga protokol kesehatan Nah, pagi hari ini bersama dengan Pak Hendrik Triantoko dari SDN Lidah Kulon 3 Kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti Khususnya bagi anak-anakku siswa dan siswi kelas 3 Nah, anak-anakku dalam pembelajaran hari ini Pembelajaran yang ke-7 Kita akan membahas bahwa satu tema Allah pencipta keragaman fauna Yang terambil dari bahan Alkitab Di dalam Kitab Kejadian Pasal 1 ayat 24 sampai 28 Dan Masmur 36 Ayat 6 sampai 8 Serta Masmur 104 Ayat 10 sampai 25 Baik anak-anakku Sebelum kita akan mulai pembelajaran kita hari ini Anak-anakku siapkan Alkitabnya Siapkan bukunya untuk mencatat Hal-hal yang penting dan tugas di akhir pembelajaran kita hari ini Tapi sebelumnya mari saya ajak anak-anakku semuanya Kita akan berdoa untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini Mari satukan hati di dalam doa Bapak Surgawi Terima kasih pagi hari ini Engkau mempertemukan kami Dalam pembelajaran Program belajar dari rumah Bersama dengan guruku Kerjasama Dinas Pendidikan Surabaya Dan SBO TV Urapi kami Dan berikan kami pengertian Supaya kami memahami Bahwa Allah baik menciptakan Segala fauna Untuk kebaikan kami Terpujilah namamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mulai kan Pelajaran Pagi hari ini Amin Bersi Tuhan Anak-anakku Mari Sebelum Kita lebih jauh melangkah dalam pembelajaran hari ini Saya ajak kita semuanya Untuk menaikkan Satu pujian Sebagai Tanda Ucapan syukur kita Kepada Tuhan Satu lagu Yang berjudul Betapa Kita tidak Bersyukur Kita sangat bersyukur Karena Fauna Atau hewan-hewan Yang dijimpakan Tuhan Bagi kehidupan kita Puji Tuhan Mari kita Menyanyi bersama-sama Silahkan Anak-anak boleh Yang di rumah boleh Sambil berdiri Supaya kita Semangat Dan mengekspresikan Rasa syukur kita Melalui Pujian ini Haleluya Ya Puji Tuhan Betapa kita Tidak bersyukur Bertanah air Kaya dan subur Lautnya luas Gunungnya megah Menghijau padang Pukit dan lembah Itu semua Berkat karunia Alah yang Agung Maha kuasa Itu semua Berkat karunia Alah yang Agung Maha kuasa Mari anak-anak Lebih suka cita lagi Alangkah indah Pagi mereka Bermandi jahya Surya nancerah Di tingkah Kicau Burung Tak henti Bunga pun Bangkit Harum Berseri Itu semua Berkat karunia Alah yang Agung Maha kuasa Itu semua Berkat karunia Alah yang Agung Maha kuasa Puji Tuhan Kita bersuka cita Anak-anak Karena Tuhan Baik Menciptakan Hewan-hewan Di sekeliling kita Haleluya Puji Tuhan Ayo Anak-anak yang Di rumah Semangat Ya Kita naikkan Ucapan Syukur Lagi-lagi Bumi yang Hijau Langitnya Terang Berpadu Dalam Warna Jemberlang Indah Jelita Damai Dan Teduh Persada Kita Jaya Dan Teguh Itu semua Berkat karunia Alah yang Agung Maha kuasa Itu semua Berkat karunia Alah yang Agung Maha kuasa Alah yang Agung Maha kuasa Ya Silahkan duduk kembali Untuk memperhatikan Pembelajaran Berikutnya Ya Ya Anak-anakku Dalam Pembelajaran Yang ketujuh Ini adalah Tentang Alah Pencipta Keragaman Fauna Apa itu Fauna Fauna adalah Hewan Ya Merupakan Bagian yang Tidak Bisa terpisahkan Dari Pembelajaran Yang keenam Yang sudah Kita lewati Di Semester Yang pertama Yaitu Alah Menciptakan Keragaman Flora Apa itu Flora Kita tentu Masih ingat Anak-anak Apa itu Flora Betul Sekali Flora itu Adalah Tumbuh Tumbuhan Ya Anak-anakku Jadi antara Hewan Dan tumbuh Tumbuhan itu Saling Bergantungan Ya Tuhan sendiri Berfirman Bahwa Segala Binatang Yang Di bumi Dan burung Yang di udara Dan binatang Yang merayap Tuhan Memberikan Tumbuhan hijau Jadi Makanannya Ya Jadi Pak Hendrik ulang Bahwa Antara Hewan Atau fauna Dan flora Yaitu Tumbuh-tumbuhan Saling Bergantungan Saling Berhubungan Satu dengan Yang lain Tidak Terpisahkan Karena Tuhan Memang Menciptakan Dengan Segala Keragaman Itu Untuk Kebaikan Manusia Ya Puji Tuhan Anak-anak Sebelum Kita Lanjutkan Pembelajaran Kita Di segmen Yang kedua Sebentar Ada yang Mau lewat Ya Sebab itu Tetap Belajar Dari rumah Bersama Dengan Guruku Baik Baik Anak-anakku Kembali Dalam Program Belajar Dari rumah Bersama Dengan Guruku Ya Kali ini Dalam Pembelajaran Ini Setelah Belajar Siswa-siswa Diharapkan Dapat Menceritakan Kehadiran Allah Dalam Berbagai Keragaman Fauna Dan nanti Siswa juga Diharapkan Dapat Menunjukkan Sikap Bersyukur Dengan Berbagai Keragaman Fauna Yang ada Di sekitar Kita Juga Anak-anakku Nanti Kiranya Dapat Mencatat Hewan Apa Saja Yang ada Di sekitar Rumah Kita Juga Nanti Diharapkan Kalian bisa Menyebutkan Kembali Hewan-hewan Mana yang Membutuhkan Tumbuh-tumbuhan Sebagai Sumber Makanan Dan Berikutnya Nanti Kalian Dapat Mengungkapkan Rasa syukur Itu Melalui Doa Atas Keragaman Fauna Nah Anak-anak Apakah Kamu mempunyai Hewan peliharaan Di rumah Ya Bagus Sekali Ya Kalau Kalian Memiliki Hewan-hewan Pemeliharaan Seperti Apa yang Ada di layar Mungkin Kelinci Mungkin Kucing Ya Nah Anak-anakku Sekarang Mari Kita mulai Memilah-milah Ya Mana sih Atau binatang Apa saja sih Yang Biasa Dipelihara Sebagai Hewan Ternak Ya Hewan ternak Itu apa Ya Hewan ternak Itu adalah Hewan-hewan Yang dipelihara Dikembangbiakan Lalu Nanti Dapat Menghasilkan Nah Anak-anak Coba perhatikan Di gambar Ini Ya Kita Lihat Sebagian Dari Jenis Hewan-hewan Ternak Yang biasa Kita pelihara Di rumah Kita Yang diciptakan Tuhan Untuk Kebutuhan Dan kebaikan Manusia Disini ada Lembu Atau sapi Disini ada Kerbau Disini ada Kambing Disini ada Ayam Disini ada Angsa Disini ada Kalkun Banyak sekali Anak-anak Nah inilah Sebagian Dari Jenis-jenis Hewan ternak Yang Biasanya Kita Pelihara Di rumah Nah Lalu Tuhan Bukan saja Menciptakan Hewan-hewan Ternak Anak-anak Tetapi juga Hewan-hewan Melata Ya Seperti Firman Tuhan Yang kita baca Di dalam Kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 24 Ayo Sama-sama Yang di rumah Anak-anakku Yang sudah menyiapkan Alkitab Bisa dibuka Alkitabnya Di dalam Kitab Kejadian Pasal 1 Ayat 24 Kita baca Sama-sama ya Oke Satu Dua Tiga Berfirman Allah Hendaklah bumi Mengeluarkan Segala jenis Makhluk Yang hidup Ternak Dan binatang Melata Dan segala jenis Binatang Liar Dan jadilah Demikian Ya Jadi Tuhan itu baik Lengkap Menciptakan Hewan-hewan Atau fauna Di sekiling kita Ada binatang Ternak Yang biasa kita Belihara Tapi juga ada Binatang Melata Coba perhatikan Di slide Yang ada di layar Televisi kalian Yang termasuk Binatang Melata Di sini Sebagian Ya Ada cicak Atau tokek Ya Ada Ular Ya Ada komodo Ada Kadal Dan masih banyak lagi ya Nah inilah anak-anak Tuhan menciptakan Binatang-binatang Melata ini Juga tentu Punya maksud Dan tujuan Nah sebab itu Mari Ya Kita tetap Mengucap syukur Dengan apa yang Tuhan berikan Bagi kita Yang ada Di sekeliling kita Nah Kalau tadi Ada binatang Ternak Ada binatang Melata Berikut ini Juga ada Binatang-binatang Liar Apa tokek Hendrik Binatang Liar itu Binatang Liar itu Binatang yang Biasanya memang Tidak dipelihara Tetapi Hidup bebas Di alam Atau di hutan Coba perhatikan Di layar Televisi kalian Di sini ada Burung Lang Ya Di sini memang Salah satu binatang Liar ini Sebagian besar Memang sudah Dilindungi Sebab itu Tidak boleh dipelihara Ya anak-anak ya Tapi biarkanlah Mereka Hidup bebas Dan berkembang biak Di alamnya Ada harimau Ada singa Ada Jerapah Dan sebagainya Ada serigala Nah ya Jadi anak-anak yang di rumah Jangan sampai nanti Bercita-cita Wah aku mau pelihara Ini aja pak singa Wah jangan ya Tidak boleh Ya Karena yang selain Dilindungi Itu akan Membahayakan Ya kan Karena ini memang Binatang liar Yang tidak diperuntukkan Untuk dipelihara Di rumah Ya di sini juga ada Ikan piranha Wah ya Ini juga termasuk Binatang liar Karena termasuk binatang yang Ganas Dan berbahaya Nah anak-anak Tuhan baik ya Jadi ingat-ingat ya Bahwa Tuhan Menciptakan keragaman fauna Ada binatang ternak Ada binatang melata Dan juga ada binatang liar Nah sekarang Pertanyaannya Apakah anak-anak tahu Kapan waktunya Hewan-hewan itu Diciptakan Tuhan Masih ingat enggak Di pelajaran kelas 2 Enggak Tentu kita masih ingat Ya bahwa Tuhan Menciptakan Langit dan bumi Beserta isinya Selama berapa hari Betul sekali Selama 6 hari Dan hari ketujuh Tuhan memberkati Nah sekarang Hewan-hewan yang Sudah kita sebutkan Tadi sudah kita pelajari Tadi ada hewan ternak Hewan liar dan hewan melata Tadi diciptakan kapan Coba perhatikan Ya Hewan-hewan yang ada Hidup di air dan udara Diciptakan Tuhan Pada hari yang ke Berapa Kelima Betul Betul sekali Pinter anak-anakku Ya Jadi hewan-hewan yang hidup di udara Termasuk burung Termasuk Ya kelawar Ya termasuk Apa Nyamuk Itu diciptakan Pada hari kelima Juga yang hidup Di air Ikan-ikan Ya Apa namanya Ubur-ubur Ada Cumi-cumi Dan banyak lagi Nah Kalau begitu Pertanyaannya Hewan yang lain Diciptakan hari keberapa pak Tentu kalian sudah Masih ingat Ya Kalau hewan-hewan yang hidup Di air dan udara Diciptakan pada hari yang kelima Hewan-hewan yang hidup Di darat Diciptakan hari keberapa Betul Pinter anak-anakku Ya Hari yang ke Enam Nah ini Hewan-hewan yang hidup Di darat Itu diciptakan Tuhan Pada hari yang ke enam Ada monyet Ada gajah Ada singa Ada domba Ada serapah Wah luar biasa Selain hewan-hewan Pada hari ke enam Tuhan menciptakan apa Betul lagi Anak-anak masih ingat Ya pada hari ke enam Selain hewan-hewan yang ada Di darat Tuhan juga menciptakan Manusia Wah pinter Luar biasa ya Nah anak-anak Berbagai jenis hewan Yang menciptakan Tuhan itu Kalau kita tahu Kita pelajari Kita ingat-ingat Banyak sekali loh Manfaatnya bagi manusia Ya Coba sekarang Mulai berpikir apa ya Manfaatnya hewan-hewan itu Diciptakan Bagi hidup kita Nah Salah satunya Siapa yang punya ayam Di rumah Ya kalian yang punya ayam Tentu ingat Setiap pagi Ayam-ayam itu Berkokok Ya Biasanya pukul 5 pagi Mereka berkokok Seakan-akan apa Ingin membangunkan kita Wah luar biasa Jadi Tuhan itu Menciptakan hewan-hewan itu Begitu banyak Manfaatnya Bagi Hidup kita Nah Anak-anak Sebelum kita akan Belajar Dengan Apa namanya Kegunaan-kegunaan yang lain Ya Atau Hal-hal yang Lebih jauh lagi Nanti Kita siapkan Lagi Dan kita break Sebentar Tetapi jangan kemana-mana Ya Karena kita Tetap Ada Di program Belajar Dari rumah Bersama Guruku Halo Anak-anakku Tetap Dalam program Belajar dari rumah Bersama dengan Guruku Nah Kita tadi sudah belajar Tentang kegunaan Hewan-hewan Ya Salah satunya Kita belajar lagi Dan kita lanjutkan Kalau tadi Tentang Hewan yang lain Sekarang tentang Kuda Apa kegunaannya Kuda Ya Salah satunya Dimanfaatkan tenaganya Untuk Menarik delman Atau untuk Berolahraga Juga ada Ikan air Tawar Yang bisa Dimanfaatkan Dagingnya Sebagai Sumber Makanan Nah Anak-anakku Kita tadi Sudah menyinggung Di awal pembelajaran Bahwa Hewan Dan tumbuhan Itu Saling Membutuhkan Membutuhkan Yang seperti apa Nah Coba Ya Ini penting Kalian bisa mencatatnya Bahwa Hewan Itu Membutuhkan Tumbuhan Sebagai Satu Sumber Makanan Ya Contohnya apa Pak Kambing Sapi Itu membutuhkan Rumput Untuk Bisa Menjadi Sumber Makanannya Dan juga Hewan Membutuhkan Tumbuhan Sebagai Tempat Bersarang Hewan apa Yang membutuhkan Tumbuhan Sebagai tempat Bersarang Anak-anak Betul Ya Yaitu Burung Ya Mereka Membutuhkan Tempat Untuk Bersarang Nah Di dalam Kitab Masmur Juga Jelas Ditulis Bahwa Dimana Burung-burung Bersarang Burung-burung Ranggung Dan rumahnya Di pohon-pohon Sanobar Nah Sekarang Kita balik Kalau tadi Hewan Membutuhkan Tumbuh-tumbuhan Apakah Tumbuh-tumbuhan Membutuhkan Hewan Anak-anak Oh Iya Tumbuh-tumbuhan Pun Membutuhkan Hewan Untuk Apa Yang pertama Bahwa Tumbuh-tumbuhan Membutuhkan Hewan Untuk Pupuk Bahwa Kotoran Hewan-hewan Itu Bisa Menyuburkan Tanaman Nah Nah Ini perlu Kalian Catat Nah Yang Kedua Bahwa Hewan Itu Bisa Membantu Proses Ya Penyerbukan Atau Pembuahan Contohnya Yang seperti Apa Atau Atau Kita bisa senantiasa mengucap syukur atas kehadiran Allah melalui berbagai macam hewan yang ada sekitar kita. Tuhan menciptakan fauna itu ternyata sangat banyak sekali manfaatnya untuk manusia. Tadi kita sudah sebutkan sebagai sumber makanan, bisa diambil tenaganya, dan sebagainya. Sebab itu kita harus tahu cara memeliharanya, cara merawatnya, supaya hewan-hewan itu tetap hidup dan lestari. Dan ingat anak-anak, kita tidak boleh berburu hewan sembarangan. Karena selain menyebabkan mereka nanti punah, kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, sebab itu anak-anak, ayo mulai dari sekarang, kita menjaga kelastarian hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Peliharalah mereka dengan baik, rawatlah. Tapi khususnya untuk binatang-binatang ternak. Kalau binatang liar, ini tidak boleh. Nah, anak-anak, sekarang Pak Hendrik berikan tugas mandiri untuk kalian. Yang pertama, amatilah sekitar sekolah. Oh, sekolah, hari ini belum sekolah. Di rumahmu, di tetanggamu, binatang-binatang apa saja yang ada di sekitar rumahmu. Catat, lalu sebutkan. Nah, dan yang kedua, buatlah sebuah doa syukur. Doa syukur itu apa? Doa terima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan berbagai macam hewan kepada kita. Nanti ditulis di selembar kertas atau di buku tugas, lalu nanti dikumpulkan di gurunya masing-masing. Selain tugas mandiri, juga ada tugas evaluasi. Kita ingat lagi, tadi Pak Hendrik sudah menjelaskan ya. Ada hewan ternak, ada hewan melata, dan hewan apa tadi? Liar. Nah, sekarang sebutkan lagi yang termasuk hewan ternak itu apa. Sebab di kitab kejadian itu tadi kita sudah membaca. Tuhan menciptakan ada hewan ternak, hewan melata, dan hewan liar. Supaya kita lebih tahu. Nanti dicatat, sebutkan apa yang termasuk hewan-hewan ternak. Nah, sebutkan dan tuliskan apa yang termasuk hewan-hewan melata. Juga tuliskan dan sebutkan apa yang termasuk hewan-hewan liar. Nah, kedua tugas tadi, baik tugas mandiri maupun evaluasi ini, ditulis di buku tulis atau di buku tugas yang biasanya diberikan Bapak Ibu Guru. Lalu, nanti dikerjakan, dijawab, dan dikumpulkan kepada gurunya masing-masing yang ada di sekolah. Baik, anak-anak, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang Allah menciptakan berbagai macam fauna atau hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Kiranya kita semakin tahu, kiranya kita semakin bersyukur, dan kiranya kita semakin bertanggung jawab. Nah, anak-anak, Pak Hendrik, ucapkan selamat belajar dengan giat, dengan tekun, tetap semangat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri dan sebelum kita pisah, mari kita satukan hati kita di dalam doa, mengakhiri pembelajaran kita. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu. Pagi hari ini, kami bisa menyelesaikan pembelajaran karena kebaikamu. Kiranya apa yang sudah kami pelajari, menolong kami mengetahui berbagai macam hewan, menolong kami selalu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, dan menolong kami untuk merawat dan memelihara hewan ciptaan Tuhan. Demikianlah kami berterima kasih kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak-anak, tetap semangat, tetap giat belajar, karena kita selalu ada dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku. Terima kasih telah menonton!